Pemirsa banyak cara dilakukan untuk memeriahkan hari kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia. Di Surabaya, komunitas penyelam menggelar pengibaran bendera merah putih di dalam air dengan kedalaman 4 meter. Sementara di Ambon, Maluku, pemirsa ratusan personel TNI dan Polri menggelar upacara di patung Letkol Selameteria di kota Ambon. Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia biasanya dilakukan dengan cara upacara bendera. Namun berbeda di sebuah kampus pelayaran di Jalan Gunung Anyer, Surabaya, lima mahasiswa dan alumni Universitas Surabaya serta komunitas diving atau penyelam menggelar pengibaran dan penghormatan bendera di kolam renang dengan kedalaman 4 meter. Uniknya, tiga penyelam kali ini masuk ke dalam air menggunakan pakaian pewayangan punakawan seperti gareng, petruk, dan bagong. Hayuning, Humas Universitas Surabaya mengatakan acara tersebut digelar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada mahasiswa dan masyarakat Indonesia dan juga untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71. Kenapa kami memilih aktivitas memberiakan HUT Republik Indonesia di bawah air ini? Karena kami melihat bahwa kontribusi kita, kekayaan kita di bawah air itu sangat potensial dan kami bersinergi dengan pemerintah Republik Indonesia akan memajukan maritim Republik Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di kota Ambon, Maluku. Sebanyak 600 personal TNI dan Polri serta pegawai negeri sipil menggelar upacara TAPTU atau berbaris menggunakan musik dan obor di patung Letko Selamat Riyadi, kota Ambon, Maluku. Upacara TAPTU ini digelar untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Upacara TAPTU ini dilakukan setiap tanggal 16 malam menjelang tanggal 17 Agustus. Selain untuk mengenang para pahlawan, upacara ini juga bertujuan untuk mengenang kembali kegigihan para pahlawan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, dan Ambon, Maluku, tim kontributor.